Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang menonton video ini Balik lagi di channel youtube aku Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah membantu mensubscribe channel youtube ini Semoga subscribe dari kalian bisa menjadi motivasi buat aku untuk bikin video yang lebih bermutu dan lebih bermanfaat buat kalian Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang tes PAPS atau tes PAPS UGM Daripada kelamaan, langsung aja check this out sampai tonton video ini sampai selesai Dan sebelumnya, silahkan kalian klik subscribe terlebih dahulu biar afdal dan video ini bisa lebih bermanfaat lagi Oke, daripada kelamaan, langsung aja check this out Buat kalian yang belum tau apa itu tes PAPS atau tes PAPS Tes PAPS adalah tes potensi akademik pasta sarjana UGM Jadi tes psikologi atau tes potensi akademik yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar pasta sarjana di UGM Baik itu S2 maupun S3 Biasanya tes PAPS ini diadakan tiap bulannya Tiap bulan dua kali atau sekali Sehingga itu satu sampai dua kali per bulannya Kadang PAPS ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk lulus dari UGM Tapi itu tergantung kebijakan dari fakultas atau jurusan atau prodi masing-masing di UGM Mekanisme pendaftarannya, pendaftar PAPS ini untuk pengalaman yang pernah aku alami Yang pertama adalah kalian harus datang ke bank Waktu itu bank yang digunakan adalah bank BNI Kalian harus datang ke teller dan bilang untuk mendaftar tes PAPS UGM Nanti dari pihak BNI sudah tahu Nanti kalian akan diberi user dan password untuk login di akun PAPS UGM Silahkan kalian daftar, register, dan cetak kartu Dan tentunya tinggal tunggu kapan ujian dilaksanakan Untuk biaya tes PAPS sendiri, untuk tahun ini aku kurang tahu Silahkan kalian cek aja di web PAPS UGM Kalau jaman aku dulu itu 125 Kalau teman setelah angkatanku itu 130 atau 135 Sekitar segitulah Baiklah, untuk pada video ini aku akan berbagi pengalaman dan tips Bagaimana cara mendapatkan skor tes PAPS di atas 600 Biasanya untuk pasar sarjana S2 itu ada standar skor minimal kelurusan PAPS Kalau S2 itu 500 Sedangkan S3 itu 600 Ya, sekitar 600 Kecuali kalau sudah berganti kebijakan lagi Baiklah, langsung saja kita akan membahas bagaimana tips mendapatkan skor PAPS di atas 600 Check this out Untuk tips yang pertama Untuk mendapatkan skor di atas 600 Yang pertama adalah Kalian harus mendaftar terlebih dahulu Ya, jelas Untuk mendapatkan Kalian harus mendaftar tes PAPS dulu Kalau tidak mendaftar, ya tidak mungkin dapat 600 Ya, tidak? Saat kalian mendaftar, pastikan pilih waktu yang pas Biasanya kalau pengalaman aku dulu Tes PAPS itu dalam sehari diadakan 3 season Season pagi, siang, dan sore Kalau pagi itu sekitar jam setengah 8 Kalau aku dulu Kebagian tes memilih jadwal yang jam siang Jam 1 siang Pastikan kalian pilih pagi atau siang Karena kalau sore itu pikiran kalian sudah Nggak fresh Jadi untuk mikir itu sudah berat Saat mendaftar, pastikan kalian mendaftar dengan cepat Karena pengalaman waktu aku dulu Ketika pembukaan pendaftaran PAPS itu dibuka jam 10 pagi Dan pada pukul 10 lebih 5 menit Itu untuk sesi pagi itu sudah penuh Dan sudah dialihkan ke sesi siang Jadi pastikan daftar lebih awal Untuk tes yang kedua adalah Pelajari soal-soal PAPS Biasanya tes PAPS di UGM itu Hampir sama seperti tes-tes psikologi lainnya Kalian bisa belajar lewat tes psikologi STAN, SMPTN, maupun CPNS Itu soalnya hampir mirip Ada verbal, hitungan, dan sebagainya Itulah tes-tes psikologi sebagainya itu Tapi dalam tes PAPS ada satu jenis tipe soal Yang agak berbeda dari tes Psikologi STAN, SMPTN, dan sebagainya Itu tes analogi Itu tentang hubungan lingkaran-lingkaran Misalnya ada hubungan aku, kamu, dan dia Apakah hubungan ketiganya Jika digambarkan dengan lingkaran Nggak, seperti itulah Kalau pengalaman aku dulu Untuk latihan soal aku Hanya mendownload soal-soal dari internet Itu soal SMPTN Psikologi SMPTN Dan STAN Aku hanya belajar itu aja Karena soalnya tipenya hampir mirip Jadi tes psikologi kan Ketika kalian pernah mengikuti tes Berbagai macam tes psikologi Rata-rata Jenis dan tipe soalnya itu hampir sama Jadi kalian bisa belajar dari situ Untuk yang ketiga Pastikan sebelum tes kalian harus sudah tahu Dimanakah letak ruangan tes kalian Jadi kalian harus datang Lebih awal untuk mengecek Dimana gedung kalian tes Dimana ruang kalian tes Dan meja kalian tes Sehingga kalian tidak terburu-buru Misalnya kalian tes jam 8 Jam 8 kalian baru sampai Dan kalian nggak tahu ruangannya di mana Nah disitu pikiran kalian udah kacau Dan ngerjain ya udah Nggak konsen Nggak bisa maksimal Tips yang keempat Ini yang paling penting Itu siapkan mental Inilah tes potensi akademik Itu tes IQ Jadi Jika pikiran kalian Kurang cernih Kurang Kurang fresh itu Pasti akan Kali saat kalian mengerjakan Tes psikologi ini Tes potensi akademik ini Akan kurang maksimal Jadi pastikan Pikiran kalian Fresh Hilangkan semua beban Pada hari itu Ntar kalau udah selesai Baru dimasukin lagi bebannya Jadi pastikan pikiran kalian Harus tenang Dan segar Untuk tips yang terakhir Ini yang Cukup Sangat cukup Penting Jangan lupa minta doa Restu Doa orang tua kalian Karena Restu orang tua itu Kadang lebih manjur Kadang Keberhasilan kita itu adalah Perupakan salah satu Doa Orang tua kalian yang Telah terkabulkan Oke mungkin cukup ini aja Tips dari aku Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Klik Like Dan subscribe Yang penting adalah Subscribe Tidak ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar di bawah Atau kalian bisa Kirim email Ke email aku Oke Aku di sini pertama Tunggu video aku selanjutnya Bye 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 Terima kasih sudah menonton video ini Bye 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 Terima kasih.